Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman Selamat berjumpa kembali di channel soal bagus Kali ini soal bagus akan membahas tentang soal latihan atau materi Matematika kelas 2 tema ke 7 semester ke 2 Dengan buku sumber kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Baik kita langsung saja Mempelajari dan pelajar bersama Nah untuk matematika kelas 2 tema ke 7 semester 2 ini Teman-teman akan mempelajari tentang pecahan 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 mulai dari pecahan 1 per 2 Kemudian 1 per 3 1 per 4 1 per 5 Dan seterusnya Nah pecahan Ini ada yang dinamakan Pembilang Nah ini pembilang Sedangkan yang di bawahnya adalah Penyebut Oke Langsung saja kita pelajari satu per satu Oke Nah ini Pecahan Satu per 2 Ini dibaca ya Dibaca Satu Per Dua Atau Juga dibaca Seper 2 Atau Atau juga dibaca Setengah Ya Kemudian ada juga Satu per 3 Dibaca Dibacanya Satu per 3 Seper 3 Kemudian Tadi satu per 3 belum nih Satu Per Tiga Ya Kemudian ada Satu per 4 Dibaca Satu Per 4 Atau juga bisa disebut Seper Empat Ya Kemudian Satu lagi Contohnya Dibaca juga Satu Per 5 Atau juga Seper 5 Ya Oke Selanjutnya Untuk supaya bisa disebut pecahan Maka Pembagian Bagian Nya Harus Sama rata Harus sama Ya Contoh disini ada satu buah kue Maka ketika dibagi dua Maka Bagiannya harus sama rata Itu syaratnya pecahan ya Jadi Kalau Dibaginya Tidak sama Nah ini ya Satu buah kue Dibagi Dibagi bagiannya ini Tidak sama Maka ini Bukan disebut pecahan Ini utuh Disini kue Dibagi Dan tidak setengah Berarti bukan setengah ya Nah setengah Harus sama rata Antara Yang sebelah Kiri Dan sebelah Kanan Sedangkan yang bawah Ini bagiannya Tidak sama rata Maka disebut Bukan setengah Atau Tidak Cocok Disebut pecahan Atau bukan Pecahan ya Nah berikut ini Ada Latihan ya Latihan mengerjakan soal Oke Sebuah donat Dibagi menjadi Dua bagian Sama besar Sama besar ya Setiap bagian disebut Setiap bagian disebut Setengah Atau Seperdua Atau Satu Perdua Satu Perdua Bagian Setiap bagian Berarti Yang ini Satu nih Ini satu Perdua Dibaca setengah Atau Satu Perdua Oke lanjut Siti memiliki kertas Berbentuk persegi panjang Kemudian kertas tersebut Ia potong Menjadi dua bagian Sama besar Setiap potong kertas Adalah Boleh Satu Perdua Tulisnya ya Atau Setengah bagian Atau Satu Perdua Bagian Nah ini kan Satu nih Ini satu 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 Utuh nih Kemudian Dibagi dua Ini satu Perdua Ini satu Perdua Atau ini setengah Ini setengah Ya lanjut Siti Memiliki kue Donut Siti ingin mendapatkan Setengah Bagian dari kue tersebut Siti harus memotong Kue tersebut Menjadi Menjadi titik-titik Bagian Sama besar Menjadi Dua Jadi dua Bagian Satu Satu Berarti Dua bagian Sama besar Kemudian Satu lagi Agar mendapatkan Kue Satu Perdua Kue Satu Perdua Bagian Maka kita harus Membagi dua Kue tersebut Dengan ukuran Ini Ada satu kue Dibagi dua Maka pembagiannya Kue tersebut Dengan ukuran Gimana Ukurannya harus Harus Sarat pecahan Tadi Harus Sama Rata Gak boleh Beda Adil Harus Adil Ini juga Sama Oke Nah selanjutnya Kita disuruh Untuk Mengarsir Tau kan Mengarsir Mengarsir Bagian dari gambar Berikut ini Berapa Arsirannya Setengah Setengah Arsiran Berarti Kita harus Mewarnai Atau Membuat garis Seperti ini Nah itu Mengarsir Pakai penggaris Nah ini setengah Berarti Kalau setengah Salah satu Dari bagian Ini Bagian ini Diwarnai Yang ini Yang ini juga Diwarni Salah satunya Ini juga Sama Diwarni Salah satunya Terserah Mau yang atas Yang bawah Boleh Sama 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 Juga Sama Yang bawah Juga Sama Yang penting Harus Sama Rata Maka Akan Disebut Setengah Bagian Ya Oke Kita Contoh Ini Kita Arsiran Ini Yang satu Kita Selesaikan Nah Ini Diarsir Atau Biasanya Disuruh Untuk Diwarnai Kalau Ini Arsiran Namanya Arsir Misalkan Kalau Misalkan Disuruh Mewarnai Contohnya Misalkan Nah Kalau Misalkan Yang ini Kita Warnain Ini Kan Diarsir Misalkan Yang Nomor Dua Kita Warnain Kita Pakai Warna Merah Ya Ini Nah Jadi Merah Putih Berarti Ini Menunjukkan Satu Per Dua Bagian Atau Setengah Ini Pakai Warna Hitam Satu Per Dua Nah Boleh Seperti Ini Pecahan Ada Yang Seperti Ini Nulis Ada Yang Satu Per 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 Begini Ya Satu Per Dua Sama Saja Ini Juga Satu Per Dua Ini Satu Per Dua Ini Sama Semua Silahkan Nanti Kalian Kalau ada Yang Apa Namanya Yang Ditugaskan Untuk Mengarsir Seperti Ini Kalau Misalkan Ditugaskan Untuk Warna Ilah Misalkan Ya Tugasnya Maka Warna Ilah Setengah Bagiannya Kalau Setengah Tergantung Perintahnya Nanti Ada 1 Per 3 1 Per 4 1 Per 5 1 6 Dan Seterusnya Nah Selanjutnya Kita Akan Belajari 1 Per 3 Atau 1 Per 3 Ini Sebuah Kue Dipotong Jadi 3 Bagian Setiap Bagian Sebesar 1 Per 3 Masing 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 Potongan Harus Nah Sama Seperti Tadi Harus Saratnya Harus Harus Sama Sama Rata Ini Satu Satu Bagian Dua Bagian Tiga Bagian Sepertiga Jadi Saratnya Harus Sama Rata Harus Sama Rata Terus Siti Ingin Membagi Sebuah Kue Masing Masing Bagian Sebesar 1 Per 3 Maka Kue Tersebut Dibagi Menjadi 3 Bagian Sama Besar Harus Adil Jadi Bisa Dikatakan Pecahan Atau Dikatakan Sepertiga Nah Untuk Berikutnya Ini Seperti Tadi Mengarsir Silahkan Diarsir Satu Per Tiga Atau Sepertiga Berarti Satu Bagian Saja Dari Kotak Kotak Ini Dari Ruangan Dari Bagian Yang Ini Silahkan Diarsir Oke Paham Ya Lanjut Terus Selanjutnya Disini Kita Juga Belajar Mempelajari Satu Per Empat Siti Memiliki Sebuah Kue Lapis Dia ingin Mendapatkan Satu Per Empat Bagian Siti Membagi Menjadi Menjadi Berapa Satu Dua Tiga Empat Empat Bagian Sama Besar Sama Nah Kalau Yang Ini Perhatikan Gambar Kertas Berikut Kertas Di Samping Diberi Menjadi Empat Warna Berbeda Satu Dua Tiga Empat Biru Merah Hijau Kuning Masing Masing Warna Luasnya Sama Harus Sama Ya Wajib Berarti Luas Warna Biru Adalah Biru Satu Per Satu Dari Satu Dua Tiga Empat Satu Per Empat Satu Per Empat Atau Satu Per Empat Bagian Warna Merah Juga Sama Satu Per Empat Warna Hijau Juga Puning Juga Sama Satu Per Empat Oke Lanjut Baik Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Ini Ada Sederetan Buah Apel Kumpulan Buah Apel Tersebut Ada Titik Titik Buah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Ada Dua Belas Buah Satu Siti Membagi Kumpulan Buah Apel Tersebut Menjadi Dua Bagian Yang Sama Banyak Dengan Cara Menggambar Garis Pemisah Pada Gambar Apel Di Ini Pada Kotak Apel Ini Kita Bagi Dua Sama Banyak Ini Ada 12 Berarti Kita Harus Pas Memberikan Garis Pemisah Di Tengah Tengah Supaya Sama Rata Satu Satu Dua Dua Tiga Tiga Empat Empat Lima Lima Enam Enam Apati Disini Ya Set S Dulu Kasih Garis Biar Lurus Sini Ya Eh Pengkok Dikit Nah Oke Ini Sudah Dipisahkan Menjadi Dua Bagian Bagian Satu Ini Bagian Dua Masing Masing Bagian Menyatakan Pecahan Berarti Karena Ini Satu Satu Kelompok Dibagi Dua Kelompok Berarti Menyatakan Pecahan Satu Per Dua Nah Setengah Dari Kumpulan Buah Apel Tersebut Adalah Berapa Buah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Buah Oke Paham Ya Jadi Untuk Karena Disini Satu Kelompok Dibagi Dua Maka Pernyataannya Disini Masing Masing Dalam Kotak Ini Satu Kotak Ini Satu Kotak Dibagi Dua Jadi Satu Per Dua Sedangkan Setelah Dari Kumpulan Buah Tersebut Setengah Dari Kumpulan Buah Tersebut Adalah Ada Berapa Biji Ada 6 Buah Sama Yang Bagian Dua Pun Ini Yang Kotak Kedua Yang Pada Ruangan Kedua Ini Satu Dengan Yang Kedua Ini Sama Jumlahnya Ada 6 Apel Disini 6 Apel Disini Juga 6 Apel Sama Rata Oke Baik Selanjutnya Ini Ada Soal Lagi Silahkan Diperhatikan Ini Perhatikan Kumpulan Gambar Berikut Banyak Bangun Di Atas Adalah Ini 1 2 2 Bangun Warna Biru Dapat Dinyatakan Dengan Pecahan 1 Per 1 2 1 Per 2 2 Banyaknya Kumpulan Benda Ini 1 Adalah Warna Biru Warna Ungu Oke Kemudian Yang Nomor 2 Perhatikan Kemulian Gambar Berikut Banyak Bangun Di Atas Adalah Ada Ada 3 Bangun Warna Biru Dapat Dinyatakan Dengan Pecahan 1 1 Dari 1 2 3 1 Per 3 Ya Lanjut Oke Berikutnya Ini Gambar Yang Menunjukkan Pecahan Atau Bukan Ingat Tadi Pecahan Itu Harus Sama Rata Atau Sama Besar 1 Per 2 Ini Gede Sebelah Bukan Berarti Ini 1 Per 2 1 Per 3 Oh Ini Besar 1 Gak Sama Berarti Ini 1 Per 4 Ini Besar 1 Bukan Berarti Ini 1 Per 2 Ini Beda Ukurannya Berarti Yang 1 Per 2 Atau Setengah Adalah Ini Oke Nah Soal Ini Menentukan Pecahan Dari Siswa Laki Laki Terhadap Perempuan Ini Siswa Laki Lakinya Ada 1 Berarti 1 Dari 3 Siswa Laki Laki 1 Dari 3 Siswa Berarti 1 Per 1 Per 1 2 3 1 Per 3 Ini Kemudian Ini 1 Siswa Laki Laki Dari 4 1 2 3 4 1 4 Terus Yang Ini Satu Oke Berikutnya Masih Ya Ini 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 adalah Untuk Siswa Perempuan Terhadap Siswa Laki Laki Yang Tadi Itu Untuk Laki Laki Terhadap Perempuan Nah Sekarang Kebalikannya Perempuan Untuk Laki Laki Oke Yang Perempuan Di Antara Laki Laki Ini Satu Satu Dari Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Per Empat Ya Kemudian Satu Dari Laki Laki Satu Dua Ya Satu Per Dua Ini Perempuannya Satu Satu Dua Tiga Tiga Satu Per Tiga Ya Lanjut Ini Satu Laki Laki Satu Dua Satu Satu Per Dua Gampang Sekali Ya Sudah Oke Lanjut Berikutnya Banyak Benda Disamping Ada Ada Dua Banyak Sapu Dari Seluruh Benda Menunjukkan Pecahan Satu Satu Per Satu Dua Satu Per Dua Banyak Penghapus Bapan Terus Semping Ada Empat Banyak Penghapus Warna Merah Dari Seluruh Penghapus Menunjukkan Pecahan Ini Satu Per Empat Berikutnya Ada Satu Buah Gambar Lagi Satu Buah Ini Ada Banyak Kuenya Ada Dua Satu Kue Bertanda X Menyatakan Pecahan Satu Dari Dua Satu Per Dua Ini Dibagi Tiga Satu Dua Tiga Sebuah Kue Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yang Sama Satu Bagian Bertanda X Menyatakan Pecahan Satu Dari Tiga Oke Banyak Kue Ada Satu Dua Tiga Tiga Satu Kue Bertanda X Menyatakan Pecahan Satu Dari Tiga Sebuah Kue Dibagi Menjadi Satu Dua Tiga Empat Empat Bagian Yang Sama Satu Bagian Bertanda X Menyatakan Pecahan Satu Dari Empat Satu Per Empat Banyak Kue Ada Satu Dua Tiga Empat Empat Satu Kue Bertanda X Menyatakan Pecahan Satu Per Empat Oke Baik Sekarang Ada Gambar Kue Dimakan Tikus Atau Kucing Ya Di Berapa Bagian Yang Dimakannya Ini Ada Tiga Satu Dua Tiga Kue Yang Dimakan Tikus Satu Berarti Satu Per Tiga Satu Per Tiga Oke Kita Tarik Set Yang Ini Kuenya Dimakan Kucing Satu Berarti Satu Per Dua Oke Yang Ini Kuenya Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Satu Dimakan Kucing Satu Per Empat Sini Ya Duh Yang Ini Satu Dua Tiga Empat Dimakan Tikus Satu Satu Per Empat Juga Yang Ini Ada Dua Dimakan Kucing Satu Per Dua Oh Jauh Wah Oke Masih soal cerita Ini Ada Backzone Hujan Di belakang Ini Lagi hujan Jadi agak berisik Seekor Semut Dari kumpulan Semut Di samping Dapat dinyatakan Dengan pecahan Seekor Satu Berarti ya Satu Aduh Maaf Ada E Satu Ekor Semut Satu Dari Tiga Berarti Satu Per Tiga Ini Seekor Semut Juga Satu Per Dua Seekor Semut Sama Ya Soalnya Sama Sama Sini Satu Satu Per Dua Ini Sekor Semut Satu Per Tua Tiga Empat Empat Ya Mudah bukan Oke Lanjut Baik Masih Suasana Hujan Di belakang Saya Jadi Backzone Suara Hujan Saja Ya Ini Sekarang Ada Gambar Nyatakan Gambar Yang di Arsi Di Persegi Dibagi Menjadi Empat Satu Yang di Arsi Berarti Satu Satu Per Satu Dua Tiga Empat Empat Yang ini Satu Yang di Arsi Satu Satu Dua Tiga Satu Per Tiga Yang ini Satu 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 Dua Satu Per Dua Pasangkan Gambar Dengan Pecahan Yang sesuai Satu Dari Kumpulan Empat Buaya Berarti Satu Per Empat Eh Iya Benar Ini Seper Dua Yang ini Satu Per Empat Ini Satu Per Dua Ini Satu Per Tiga Oke Nah Dan Yang ini Adalah Yang terakhir Dari Pembahasan Kita Disini Wortel Ada Wortel Di samping Kiri Disuruh Digambarkan Makan Wortel Sesuai Pecahannya Disini Ada Enam Wortel Dua 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 Ada Enam Wortel Berarti Ketika Dibagi Dua Setengah Dari Enam Ini Ada Berapa Wortel Setengah Dibagi Dua Setengah Dari Apa Namanya Setengah Dari Enam Wortel Ini Jadi Berapa Oke Kita Gambar Wortel Simul Saja Ya Nah Nah Gitu Ya Berarti Ya Gitu Saja Berarti Oh Jelek Banget He Lah Gitu Nah Nih Berarti Tiga Ya Jadi Satu Kotak Ini Ada Tiga Wortel Terus Yang Ini Ada Ini Tiga Ini Tiga Jadi Enam Juga Cuma Ini Dibagi Tiga Sepertiganya Jadi Setengah Dari Enam Itu Tiga Setengah Dari Enam Tiga Juga Yang Ini Sepertiga Dari Enam Berarti Wortel Disini Berapa Supaya Jadi Enam Ya Dua Wortel Pinter Aduh Memang Aduh Aduh Nama Oke Nah Sekarang Yang Ini Ada Ini Empat Ini Empat Ada Delapan Satu Per Empat Ada Delapan Berarti Kita Gambar Berapa Disini Iya Gambar Oke Biar Cepet Kita Ini Saja Sebentar Ya Nah Ini Gini Biar Cepet Eh Bisa Lagi Gambar Saja Biar Biar Ya Tuh 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 Dua Dua Ya Oh Bagus Bagus Lah Nah Berarti Seper Seper Empat Ya 8 Dibagi Empat Jatuhnya Ya Dua Atau Seper Empat Dari Delapan Itu Dua Ya Nah Pembagiannya Disini Harus Jumlahnya Harus Sama Ya Jadi Dua Disini Dua Disini Dua Disini Dua Jumlahnya Jadi Delapan Sama Ya Semuanya Seperti Itu Oke Sampai Disini Perjumpaan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Dimengerti Dilike Share Dan Subscribe Channelnya Untuk Mendapatkan Informasi Soal-soal Terbaru Lainnya Sampai Disini Mohon Maaf Bila Ada Salah-salah Kata Selamat Belajar Dan Sukses Selalu Buat Kalian Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya